Sialam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Good News. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ucapan syukur demi syukur kami naikkan karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami menyadari bahwa kami perlu firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membimbing kami, mengurapi setiap kami, baik yang memberitakan firman-Mu maupun yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini dimanapun kami berada, Tuhan mengurapi dan menolong agar firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini berjudul, Dia Buka Jalan Saat Dia Ada Jalan. Sebelum saya masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi cerita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita itu, yaitu tentang seekor rusa yang sedang mencari tempat untuk melahirkan. Dia sedang mencari tempat dan tiba-tiba cuaca buruk. Petir menyambar begitu kerasnya dan menimbulkan api yang besar sehingga membakar hutan di depannya. Kemudian ketika dia akan berbalik ke arah dia datang, tiba-tiba dia melihat seorang pemburu yang sedang membidikan panahnya kepada dia. Akhirnya dia berpikir untuk berbalik ke arah kanan. Tapi betapa terkejutnya karena di arah kanan pun ada seekor singa yang sedang mengincar dia untuk menerkamnya. Akhirnya dia berpikir kembali untuk beralih ke sebelah kiri tetapi di sana terbentang sungai yang sangat dalam. Nah sudah yang terkasih dalam Tuhan pasti kita akan berpikir rusa ini akan segera mati karena tidak ada pilihan jalan lagi. Ya dia mungkin bisa mati oleh panah si pemburu atau terkaman singa. Atau mungkin ke dalam api dan ke dalam air yang begitu dalam. Namun apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ketika si pemanah melepaskan panahnya kepada si rusa ini. Maka kilat memancar begitu menyilaukan mata sehingga panah yang dibidikan itu melenceng dan mengenai si singa yang sedang mengincar si rusa. Akhirnya singa itu mengerang kesakitan dan mati seketika. Dan tiba-tiba hujan turun begitu derasnya memadamkan api di hutan yang sedang terbakar. Dan membuat si pemburu pun berlari mencari tempat peteduhan sehingga ia tidak fokus lagi kepada rusa itu. Nah akhirnya rusa bisa mencari tempat untuk melahirkan anaknya dengan selamat. Puji Tuhan. Nah demikianlah situasi terjepit seperti itu pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Mesir. Ya tertulis di dalam keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakannya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Firistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Allah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadap peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah pada ibadah minggu yang lalu Bapak Gembala pernah mengulas ayat ini. Yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mereka dibawa jalan tidak melalui jalan orang Filistin. Sebetulnya jalan itu adalah jalan yang pendek untuk menuju kanaan. Yaitu disini kalau kita melihat di peta tanah Gosien di sebelah sini dan tanah kanaan di sebelah sini. Jadi mereka lurus saja dan dekat dan para penapsir menapsirkan bahwa perjalanan bisa ditempu dalam waktu satu atau dua minggu dengan jalan kaki. Tetapi di sana ada kota Filistin dan Tuhan tidak membawa mereka ke sana karena orang Filistin adalah jago berperang. Pasti mereka akan menghadapi rintangan dari orang Filistin dan bangsa Israel tidak dirancang untuk berperang. Mereka hanya bekerja rodi selama di Mesir. Jadi Tuhan tahu dan takut kalau bangsa Israel ini pun akan kembali ke Mesir dan menyesal dikatakan di dalam ayat ini. Maka Tuhan membawa mereka memutar dan harus melalui Laut Teberau. Nah di ayat yang ke-18 dikatakan tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di Padanggurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah kemudian di keluaran fasa 14 ayat 1 dan 3 dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan piha Hirot antara Mikdol dan Laut. Tepat di depan Baal Sefon berkemahlah kamu di tepi laut. Nah pada saat itulah Fir'aun mengerahkan kereta kudanya dengan tentaranya sebanyak 600 kereta untuk mengejar bangsa Israel. Ya posisi bangsa Israel pada waktu itu berada di tepi laut depannya dan kiri kanan adalah Padanggurun yang tidak mungkin dilalui dengan berjalan kaki. Kita tahu ya Padanggurun pasir begitu luasnya sedangkan orang-orang Mesir itu mereka bukan hanya terdiri dari orang-orang kuat, orang-orang muda. Tetapi juga banyak ibu-ibu, banyak anak-anak kecil, banyak juga orang-orang yang tua renta yang berjalan mengikuti Musa pada waktu itu. Dan mereka tidak mungkin bisa melalui Padanggurun dengan begitu cepatnya. Sedangkan kereta kuda dari Fir'aun begitu cepat mengejar mereka. Nah Fir'aun mengira bangsa Israel pada waktu itu dalam posisi terjebak dan tidak ada jalan keluar karena kiri kanan Gurun pasir dan depan laut ya. Nah maka Fir'aun berkata di dalam ayat yang ketiga. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini Padanggurun telah mengurung mereka. Nah bukan hanya Fir'aun beranggapan mereka tersesat. Ya ada dalam posisi yang tidak ada jalan tetapi bangsa Israel juga pun menduga dan mereka merasa ketakutan. Mereka merasa bahwa mereka pasti tertangkap atau terbunuh oleh orang Mesir. Ya maka mereka bersungut-sungut dikatakan dalam ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa apakah mereka tidak ada kuburan. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di Padanggurun ini. Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir. Ya tapi kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Kita tahu semua bangsa Israel boleh terbebas dari pengejalan orang Mesir. Kerana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan begitu ajaib. Laut terberau pun terbuka. Sehingga bangsa Israel dapat berjalan seolah-olah di tanah kering. Nah sudah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu semuanya. Mungkin hari-hari ini kita ada di dalam posisi yang terjebak. Terjepit seolah-olah tidak ada jalan keluar. Jangan takut dan putus asa. Masih ada jalan keluar yang datang dari atas. Kiri kanan, depan belakang. Tidak ada jalan keluar tetapi dari atas selalu ada jalan keluar. Nah jika kita menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Seolah-olah kita tidak lagi memiliki solusi atau tidak memiliki jalan keluar untuk menghadapi kesulitan yang sedang menghubung kita. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan mata pencaharian, mungkin juga sakit-penyakit yang sepertinya tidak bisa sembuh hari-hari ini. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Ingat akan firman Tuhan ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan. Di dalam keluaran 14 ayat 13 mengatakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Jangan takut. Kita garis bawahi. Jangan takut. Berdililah tetap. Dan lihatlah. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah mari kita lihat kata-kata jangan takut. Rasa takut membuat kita tidak bisa berpikir dengan benar dan baik. Dan rasa takut hanya membuahkan tindakan yang salah. Maka oleh sebab itu Musa mengingatkan kepada bangsa Israel. Jangan takut. Kita punya Tuhan. Kita semua juga bersikap seperti itu. Ketika kita menghadapi kesulitan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini. Janganlah takut. Jangan putus asa. Kemudian berdirilah tetap. Artinya adalah teguh. Bertahan. Tidak gampang menyerah. Nah kemudian yang ketiga. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya adalah fokuslah pandangan kita kepada pertolongan yang dari atas. Sebagaimana rusa itu tiba-tiba siapa yang menyangka bahwa rusa itu bisa selamat. Tapi tiba-tiba keadaan berbalik dan menyelamatkan dia. Bangsa Israel pun demikian. Tuhan turun tangan begitu ajaibnya. Dan membuka jalan. Demikian juga Tuhan bisa membuka jalan bagi setiap kita. Yang sedang ada terjepit dan terjebak. Di dalam masalah dan situasi. Yang kita anggap sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Ya fokus pandangan kita kepada pertolongan di atas. Artinya kita percaya bahwa pertolongan itu hanya datang dari atas. Dan kemudian yang keempat. Kerjakan sesuatu sebagai bentuk usaha kita. Keluaran 14 ayat 15 dan 16 mengatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mereka berangkat berarti mereka harus bergerak. Mereka harus melakukan sesuatu. Ya tidak diam saja. Ketika kita menghadap kesulitan masalah persoalan. Jangan diam dan menyerah. Tetapi kita bergerak melakukan sesuatu dengan hikmat Tuhan. Ya dikatakan disini juga. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan bebelahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut. Di tempat kering. Angkatlah tongkatmu. Kalau seandainya pada waktu itu. Musa tidak melakukan apa yang seperti Tuhan katakan. Tidak mengangkat tongkatnya. Maka laut itu tidak akan terbelah. Artinya di dalam masa kesulitan. Kita juga harus bekerja sama dengan pertolongan Tuhan. Kita ingat firman Tuhan yang mengatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Turut bekerja. Berarti Tuhan turut bekerja ketika kita sedang bekerja. Kita berusaha. Kita melakukan sesuatu. Dengan hikmat dan pertolongan. Minta pertolongan Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Seperti Musa pada waktu itu. Ya mungkin kita sudah tidak memiliki dana. Sudah kita tidak memiliki lagi uang untuk modal usaha. Mungkin kita juga sudah tidak memiliki apa-apa yang bisa diandalkan. Tetapi kita masih memiliki tenaga. Kita masih memiliki pikiran. Akal budi dan hikmat dari Tuhan. Kita masih memiliki talenta. Yang bisa kita kembangkan. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Boleh kita renungkan. Ya ketika kita menghadapi kesulitan persoalan. Jangan menyerah dan takut. Tetapi kita harus melakukan sesuatu. Yaitu tetap berdiri teguh. Jangan takut melakukan sesuatu. Fokus kepada Tuhan. Percayalah ada jalan yang datang dari atas. Yaitu dari Bapak Sorgawi. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak dalam sorga terima kasih untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Yang begitu menguatkan dan menghibur kami. Membawa kepada kami kesemangat ya Tuhan. Untuk kami melakukan sesuatu ketika kami terjebak. Ketika kami ada dalam masalah sulit. Terima kasih Tuhan. Kami akan memperkuat kepercayaan kami. Bahwa Bapak tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Bapak menyertai bangsa Israel ketika mereka ada di Padanggurun. Empat puluh tahun lamanya mereka berputar-putar. Tetapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Tidak pernah berhenti Tuhan. Kami percaya ya Bapak di dalam sorga. Penyertaan Tuhan juga menyertai kami. Sehingga kami boleh melalui hari-hari ke depan. Dan kami boleh sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat. Dalam kami menghadapi situasi sulit. Seolah kami tidak memiliki jalan keluar. Tetapi biarlah kami selalu ingat. Bahwa ada jalan dari atas. Yaitu dari Bapak di sorga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Amin.